Tuh apa intinya anak saya dalam bahaya, saya minta tolong sama dia, kok dia langsung spontan itu jawabannya mending bubar gitu loh. Tuh kan saya kayak orang jatuh dari langit. Kapok sama lain, ngimpi kedukuran, sampul helikopter, dia semua rotol. Cantolah. Cantolah. Karena itulah saya selalu bilang, jangan terlalu bucin. Ya, saya juga sakitnya kan, saya bisa menahan sekian lama perasaan saya demi cita-cita saya, kenapa giliran saya udah pengen berhenti jadi TKW, pengen ya intinya jadi istri lah teman-teman di rumah gitu lah ya. Kok ada jalan-jalan gitu, mis? Ya, sih kayak gitu. Sehingga kosa gak edalani uri PAWDW, kita itu cuma ngelakoni uri pajak, bener gak? Uri pikirin mau ngampung, ngombedo kok. Iya, iya. Iya, apa lah? Iya, iya, iya sih. Boleh manuk meneh lah, ngonek manuk yang ketiga, beserasa mikirnya kejeron. Menawa manuknya telolor-telolor, so emben. Ya? Saya sih cuma minta, ya, minta solusi ke Miss Yuni siapa tuh ada yang lebih baik dari pikiran saya gitu. Uri pikirin aku lebih baik tuh, itu manuk yang ketiga, beserasa mikir yang pengen arah gelap. Duh, gimana gue gitu ya? Sido nangis apa lah, mis? Iya, nangis. Duh, iya tuh orang-orang ini. Sido nangis apa lah? Nangis sendiri lah, Miss. Masa rasa sedih-sedih lah. Dewi ini ditinggal bocok, beseru mati, di api, gak gelem. Ya malah syukur, Alhamdulillah akhirnya Tuhan menciptakan yang terbaru lagi. Oh, iya sih, Miss. Harus percaya. Karena emang ya, saya juga selama ada masalah sama dia, saya cuma berpikir ya, dia sekarang belum ada karena gitu. Betul. Wes, tak aduh gak nih engkau untuk manuk segedi telolor-telolor, Wes? Dupi, tau engkau telepon akunnya gak? Iya, minum. Terima kasih, Miss Juni juga. Semoga selalu dapat kebahagiaan. Berkah selalu. Amin. Doa yang baik akan kembali siampunya. Insya Allah. Kamu berdoa, membahagiakan orang lain, sebenarnya kamu sedang berdoa untuk dirimu sendiri. Amin, Insya Allah. Saat kamu mendoakan orang lain yang terbaik, itu akan kembali sama kamu. Begitu juga saat kamu tersakiti dengan orang tersebut, doakan dia yang terbaik. Karena doa yang baik akan kembali pada yang punya, doa yang tidak baik akan kembali pada yang punya juga. Iya, makasih Miss. Karma itu tidak leupatuannya. Karma itu tahu jalan pulang. Dan ingat, kita itu punya kakang kawah adi hari-hari. Saya pasrah dengan kehidupan saya yang dimaki-maki orang, dihina orang. Walaupun saya hanya tujuannya mengedukasi. Nyatanya saya masih disakiti. Iya gak? Iya sih namanya ujian itu kan pasti ada ya. Emang gak bisa dihentikan. Kadang ujian juga mendewasakan. Iya kan ada orang yang hadir untuk mencintai kita. Ada yang orang hadir segedar jajal tok. Ada yang hadir segedar ngombe tok. Itu ada. Kalau saya secara tidak. Padahal ini orang loh Miss. Ini orang susah banget saya terima loh. Dia butuh bantuan orang lain untuk saya bisa nerima dia loh. Iya gk awam. Pucin loh. Intinya gini loh sayang. Kamu sudah punya anak tiga. Tidak ada orang yang boleh manu fokus sama anakmu. Tidak ada orang yang mau rumah manu. Mana hilang mana duitmu. Kan gini Miss. Namanya saya kan sama kakak sama adik kan gak enak Miss. Bila mana saya cuti. Saya harus mencari-mencari mereka gitu. Saya dijemput orang lain mereka. Saya gak suka gitu kan. Saya pulang sendiri saya juga gak berani. Jadi kan saya butuh. Orang mana tuh kamu. Ya. Cilacap Miss. Cilacap. Ya. Ya gimana ya. Repot ya. Ya. Kayak gitu. Serasa mulai lah golek duit. Anakmu umur berapa tuh. Tapi yang pertama sih udah gede. Udah umur dua-dua. Oh iya kan anakmu sudah jemput lah. Kalau ya itu kan sekarang. Itu kan waktu dia masih belum lulus SMA. Nah kan saya gak berani. Oke. Kan itu dulu. Dulu Wes ngerasa dengan manuk. Ya intinya itu. Intinya itu dulu. Mis intinya kedepannya jangan cari manuk lagi. Fokus sama anak. Intanya intinya. Fokus sama anak. Ajok golek manuk meneh. Ya enggak lah Miss ya. Ya cuman. Saya sih gak mau curhat itu ya. Cuman minta solusinya. Cepat itu lebih bagus gitu. Ya itu lebih bagus biarkan saja. Ngerti gak? Tapi saya gak terima itu rumah dimasukin orang lain yang tetep saya bongkar. Ya apa apa bongkar nong traumahmu. Terus mana botone, botone musung gini Oma. Biar dia hancur ya hancur sekali. Nah itulah. Itulah bedanya orang jahat dan orang baik. Kalau orang jahat saat dia disakiti dia akan balas dendam biar dia merasakan sakitmu. Tapi kalau orang baik memilih untuk apa? Jangan sampai ada orang lain yang sakit seperti yang saya rasakan. Gitu ya Miss. Karena Tuhan akan memberikan balasannya sendiri. Orang jahat dan orang baik itu sama-sama tersakitin. Tapi saat input keluarnya beda. Tapi saat kamu bilang biarin sama-sama sakit biarin sama-sama hancur. Ya gak apa-apa. Itu hak kamu. Tapi jangan salah kalau orang bilang kamu itu orang jahat. Itu tanahnya udah saya DP-in Miss. Hah? Tanahnya itu udah saya DP-in. Ya kesimpulannya terserah jendengan mbak. Cuman saya ingin bilang. Jangan sampai ada orang yang merasakan sakit yang kita rasakan. Iya sih. Kalau bisa jangan sampai ada orang yang sama dengan apa yang kita lakukan. Ya emang. Emang iya. Fokus sama anakmu. Pestitik. Itu saya ya. Tapi ya terserah Samen. Kembali lagi. Sama. Boleh tidak. Tapi menurutku. Udah lah. Udah lah. Udah pengacara. Duit muntik. Malah dedel duel. Tapi kata pengacaranya cuman 4 juta. Ya terserah lah. Kalau kamu yakin 4 juta. Jangan telepon saya dan bilang ternyata masih kurang lagi dan kurang lagi. Oh gitu ya. Ya. Karena 4 juta itu gak cukup. Sebagai pengacara saya rasa gak cukup. Ya maksudnya saya kan juga gini. Saya masih penasaran ini kok. Cuman 4 juta untuk rawa riwi juga kan makan waktu gitu kan. Iya. Awal 4 juta. Nanti 10 juta. Nanti 15 juta. Habis itu 8 juta. Ya gak tau. Terserah kamu. Itu keputusan ada di tanganmu. Ya kadang kan saya. Ya bukan kadang. Saya juga tidak memahami masalah itu ya Miss ya. Makanya kan saya juga curhat sama temen. Temen juga ya sama aja lah. Namanya mikirin rumah tangga masing-masing gitu kan. Ya siapa tau Miss Yuni ada solusi sedikit gitu. Yang membantu benar-benar membantu gitu kan. Jadi menurut saya enggak. Lebih baik biarkan saja. Golek meneh. Benin itu oke. Iya sih. Milti. Miss. Thank you so much. Oke. Halo melindungi Miss Yuni selalu. Terima kasih doa yang boleh kembali pada yang punya. I love you. Terima kasih Miss. I love you too. Bye bye. Ya seperti itu ya temen-temen. Cuma ya kan. Lagi nyari Pak Tony mulai tadi di kamera kok nggak ada Pak Tony nanti. Tidak ada Pak Tony nanti. Tidak boleh di kamera mbak. Nanti bujuku itu ke ruang tamu ga ini. Di taman ga ada. Nanti tak cek kamera ternyata orangnya munggah ini. Jadi seperti itu ya temen-temen ya. Fokus sama anak itu lebih baik sih menurut pendapat saya. Jadi ya terima kasih sekali ya temen-temen ya. Karena.